Intro Assalamualaikum teman-teman ketemu di Syihab dan Syihab Saya sama Abi Quresh lagi di rumah Abi Alhamdulillah gimana sehat Sehat Abi Mau ngobrol-ngobrol karena lagi rame di Medsos Seperti biasa kalau ada topik di Medsos Nah pengen tanya ke Abi Soal AIN Abi penyakit AIN Jadi katanya kalau kita posting Atau upload foto tentang barang kita Keluarga kita Itu nanti katanya bisa kena AIN Penyakit AIN Yang pertama dulu kita mau luruskan Itu bukan penyakit AIN itu bukan penyakit AIN itu adalah Pandangan mata Atau fikiran Yang Menimpa orang lain Oleh Satu dan lain sebab Kita bisa melihat Sesuatu takjub Itu bisa Berpengaruh pada sesuatu itu Kita bisa berpikir Iri hati pada seseorang Itu Bisa berdampak buruk AIN jadi pandangan mata Jadi apa yang kita lihat Apa yang dilihat Kemudian itu berkembang 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 maknanya Sehingga bisa mencakup Segala sesuatu yang terfikirkan secara fokus Karena itu Bagian dari AIN itu Adalah Iri hati Iri hati itu tidak harus Dilihat Orangnya Tetapi Iri hati itu ada Kita rasakan Ada yang demikian Berpengaruh Sehingga Mengakibatkan Mudarat buat orang lain Itu sebabnya Ada ayat Al-Quran Yang memohon Perlindungan Allah Dari Orang yang Iri hati Ketika Dia melakukan Iri hati Jadi memang ada dampak Jadi itu betul-betul Apa namanya Sesuatu yang memang wajar Pernah dan Bisa terjadi Menimpa siapa saja Kalau dalam literatur agama Terlalu banyak Contoh-contohnya Terlalu banyak Dua orang Sahabat Nabi Mandi Terus Seseorang Terkagum-kagum Dengan Badannya Pingsan Yang dikagumi Itu namanya Kena Ain Di sini Pandangannya Pandangan Ketakjuban Ada seorang Tapi yang iri hati Orang lain Tapi yang kena dampaknya Kita yang diiri hati Itu sebabnya Yang iri hati Orang lain Kita yang kena dampaknya Itu sebabnya Kita Bermohon Qul'audhi B'rabi Falaq Minsyari Makhalak Minsyari Hasidin Iza Hasad Pada saat Orang itu Iri hati Pada saatnya Itu yang kita minta Kalau orang Iri hati Tapi dia simpan Di dalam hati Itu tidak punya Pengaruh banyak Terhadap kita Tapi kalau Sudah Iza Pada saat Dia melakukan Itu Sebenarnya Sebenarnya Dalam Dalam Kehidupan Bermasyarakat Ain ini Diakui Atau tidak Disadari Atau tidak Itu Diterima Kalau di Mesir Negara Arab Kalau ada orang Puji-puji seseorang Terus Dikatakan Pegang Kayu Ya kan Itu penangkalnya Kalau dalam agama Penangkalnya itu Kalau itu pujian Ucapkanlah Masya Allah Subhanallah Kalau itu Diduga Celaan Bacalah A'udhu Bikalimati Lahitam Mati Misar Atau Banyak Doa-doa Yang lain Kalau di sini Kalau di Mesir Pegang kayu Kalau di sini Amit-amit Sekentok-ketok Itu kan Bukti Bahwa sebenarnya Itu Disadari Bahwa itu ada Walaupun Kalau kita mau Berbicara Dari segi ilmiah Orang akan Menolaknya Tetapi Alangkah Banyaknya Bersoalan Hakikat-hakikat Hidup ini Yang belum terjangkau Oleh ilmu pengetahuan Ibu Yang anaknya Jauh dari dia Dia bisa merasakan Kegelisahan Anaknya Yang tempat yang jauh Dan kemana Ada yang dinamai Telepati Percakapan Dari jarak jauh Itu terjadi Sedina Umar Lihat Pasukan terkepung Sedang khutbah Di Medina Pasukannya berada Di Syam Beliau berteriak Dari atas Mimbar di Medina Ya Sari Al-Jabal Wahai Sariah Berlindung ke gunung Itu suaranya Didengar oleh Pasukan Naik ke gunung Setelah kembali Dari sana Bila kami mendengar Instruksi Umar Ini apa ini Otak manusia itu Sangat besar dayanya Yang baru kita gunakan Barangkali 15-20% Kita belum gunakan Nah itu Jadi ada daya fikir Ada daya kalbu Ada peranan hati Kalau orang Dan Ain itu masuk ke situ Kalaupun misalnya ada yang bilang Wah ini secara ilmiah Nggak terbukti Mana ada bukti-bukti Kedokteran orang yang iri hati Bisa membawa dampak pada yang dilihat Tapi ini Ada Ini ada Dan kalau dia belajar Dengan baik Dia akan menemukan Ilmuwan membahas Hal-hal Yang di luar Apa yang selama ini dikenal Ilmuwan Di beberapa universitas Di Amerika Di Eropa Itu sudah mempelajari Tentang telepati Ya itu Kalau kita baca Al-Quran Dan ada yang berkata begini Kalau ada informasi agama Yang Anda terima Dan Anda Tidak bisa Menjangkaunya Percayalah Selama Anda percaya agama Karena agama selalu ada Memberikan informasi-informasi Yang tidak terjangkau oleh nalar Jadi kembali ke Ain Cara penangkalnya Supaya kita tidak terkena Ain Itu tadi Jadi selalu mengucapkan Doa Ayat-ayat Al-Quran Yang bisa melindungi kita Betul Jadi itu Kita pagari diri kita Memagarinya bisa sebelum datangnya Nah disinilah Ulama-ulama mengajarkan doa-doa Ada Wirid Wiridul Latif Pagi-pagi Ratif Ratiful Haddad Malam Itu memagari kita Ada lagi Pada saat Kita duga Ada iri hati Pada saat Kita duga Ada Ain Atau pada saat Kita merasa Waduh Saya cantiknya nih ya Bisa kena Mata sendiri Kita sendiri Bisa memberikan Ain Pada diri kita Pada saat Kita lagi Dandan Atau lagi Selfie-selfie Kan anak-anak Selvi-selfie Bisa kena Ain Bacalah Masya Allah Subhanallah Alhamdulillah Saya kelihatan Indah nih Saya kelihatan Cantik Baca salawat Tapi Allahumma salallahu Allahumma salallahu Muhammad Itu semua penangkal-penangkal Yang ini Jadi Merasakan Kehadiran Allah Dan Kita berlindung Kepada Allah Dari segala yang buruk Kalau yang udah kena Ain Ada cara menyembuhkannya Atau cara Untuk keluar dari Ain Ya Doa juga Doa juga Karena Apa namanya Ilmuwan Belum mengetahui Persis Apa itu Ain Sehingga dia Tidak bisa Melakukan upaya Penangkalan Karena dia Tidak tahu Agama Beri kita Penangkalnya begini Penangkalnya begini Ada hal-hal Yang diakui Oleh ilmuwan Psikolog Yang boleh jadi Orang tidak percaya Kita ambil satu contoh Salah ucap itu Bener atau tidak Salah ucap itu Kata Freud Adalah gambaran Dari keinginan Anda Yang Anda pendam Di dalam hati Terus Salah ucap Sinina Ali juga Berkata begitu Ini Oh salah ucap Eh saya salah ngomong Enggak Ada sesuatu Di hatimu Yang kamu Ini manusia Manusia ini Kata Ada ilmuwan Prai hadiah Nobel Alexis Karel Dia punya buku Namanya Man Di Nah Dia katakan Banyak sekali Pertanyaan Para ahli Tentang manusia Yang belum terjawab Man Di Man 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 Manusia yang Tidak makhluk Tidak dikenal Tidak dikenal Padahal dia dokter Prai hadiah Nobel Nah Bisa jadi AIM Ini Itu Salah satu Yang belum Diketahui oleh manusia Tapi bukan berarti Artinya Apa kita memang Tidak boleh Menunjukkan Kegembiraan Atau menonjolkan Apa yang Bagus dari kita Bagus Seorang sahabat Nabi pernah ditanya Bahai Nabi Saya ini Senang Pakai Walas kaki yang bagus Baju yang bagus Dan sebagainya Apa itu Tidak boleh Dia bilang Tidak Tuhan suka Seorang hamba itu Menampakkan Dampak anugerah Allah kepadanya Pakailah pakaian yang bagus Dan ditunjukkan Ditaruh di media sosial Tidak ada masalah Tidak ada masalah Asal disertai Dengan kesyukuran Itulah makna syukur Syukur itu Artinya Menampakkan Terlalu luas Kalau kita mau bicara syukur Terlalu luas Kita mengolah Tanah Mencari apa Yang dibawa tanah Itu syukur Karena kita menampakkan Jadi Maksudnya Bukan berarti Tidak boleh Untuk menunjukkan Pembiraan Menunjukkan Pemberhasilan Menunjukkan Keindahan Asal Dibarengi dengan Kesadaran akan syukur Kesadaran akan syukur Itu di Quran Bahkan Siapa yang mau mengharamkan Menghalangi orang Untuk menampakkan Perhiasan Yang diberikan Allah Kepadanya Jangan Tapi jangan Angkuh Kemudian Cari tempatnya Yang sesuai Jangan pakai Semua berliannya Jangan pakai Semuanya Kalau mau Ziarah Mau hadir Di tempat orang miskin Ini konteksnya Kalau di media sosial Bisa sekarang Jangan semuanya Dipamerkan Di media sosial Sewajarnya Secukupnya Dan dibarengnya Dengan rasa syukur Itu yang akan Menghindari kita Dari Ain Ain, betul Dari Ain Oke Oke Abiku Mudah-mudahan bisa menjawab Ya teman-teman Soal Ain ini Kita ketemu lagi Di Siap dan Siap berikutnya Assalamualaikum